Sejak Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 diundangkan, peran Bawaslu itu semakin ditingkatkan memang dalam rangka untuk menjaga proses pemilunya. Tahun 2019 ini memang sengaja diciptakan untuk mengawal proses sehingga tidak semuanya itu berujung di Mahkamah Konstitusi. Kalau kami melihat daripada yang sudah disampaikan kemarin, kebanyakan tersebut itu sudah pernah diputus oleh Bawaslu. Dalam proses ini, Bawaslu kan adalah pemberi keterangan pemilunya. Artinya adalah yang dilaporkan oleh Bawaslu adalah hal-hal yang selama ini menjadi apakah ada temuan, apakah ada laporan, dan bagaimana tindak lanjut Bawaslu terhadap sebuah laporan dan temuan yang telah masuk kepada Bawaslu.